Kegiatan investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, terus berproses tanpa jeda atau henti. Demikian dibeberkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono saat ditemui dalam Nusantara Fair di Mal Kota Kasablanca, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. Tentu saja Bambang Susantono meyakini, investasi di IKN tetap akan berjalan meskipun berbarengan dengan masa pemilihan umum atau pemilu 2024. Tepat, insya Allah enggak, berpengaruh, ucap Bambang Susantono, menurut Bambang, pemerintah maupun para investor yang telah bergabung terlebih dahulu di IKN Nusantara bisa menciptakan. Sentimen positif untuk menarik investor baru, yang sudah masuk ini kita harapkan nanti akan menjadi duta kita untuk berbicara kepada mereka yang masih belum masuk untuk ikut serta di dalam market kita ke depan. Ujar Bambang Susantono, istilahnya kita akan mengkriate marketnya, lanjut Bambang Susantono, selain itu, ada hak istimewa yang bisa didapat oleh para investor yang lebih dulu bergabung, yakni bisa mencari tempat yang paling strategis untuk mengembangkan bisnis mereka, belum lagi nanti senin harga naikkan, kata Bambang Susantono. Log Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.